Pemirsa sejumlah pedagang di Pasar Angso Duo mengeluhkan sarana parkir dan semberawutnya kios-kios pedagang di Pasar Angso Duo, yang mana ini dinilai membuat pengunjung malas untuk belanja di Pasar Angso Duo Jambi. Sejumlah pedagang di Pasar Tradisional Angso Duo mengeluhkan sarana dan prasarana yang disediakan di Pasar Tradisional Angso Duo, yang malah dinilai semberawut dan tidak rapi. Salah satunya yakni banyaknya portal dan biaya parkir di Pasar tersebut. Fitri, salah satu pedagang yang telah berjualan sayur sejak tahun 2015 lalu mengatakan, prasarana yang ada di Pasar tersebut membuat pengunjung malas untuk belanja di Pasar Angso Duo Jambi. Hal ini dikatakan Fitri karena akses pintu masuk harus melewati portal dua kali dan akses masuk ke Pasar Jauh. Selain itu juga saat ini lebih banyak pedagang yang berjualan ketimbang pembelinya. Tidak, kita akan memanoknya boleh, meja ini pembakannya. Kedua namun tahun 2015 lalu, tahun 2015 lalu, 2017 lalu 2017 lalu 2017 lalu lokasinya kecil itu. Tinggir jalan, kalau sini ya, ini pasang sebuah deh. Malam dia yang berisi malam pun. Nah itu lah, ini dia yang itu pasang sebuah deh.